Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Perusahaan besar biasanya akan memakai nama yang unik, terkenal, mudah diingat, melambangkan semangat dari perusahaan itu Dan memilih nama hewan sebagai nama perusahaan menjadi salah satu pilihan terbaik Karena mudah diingat dan dikenali oleh banyak orang Di Indonesia ada beberapa perusahaan yang memakai nama hewan Misalnya PT Garuda Indonesia TPK, PT Dua Kelinci, PT Kobra Dental Indonesia, PT Elang Perdana, PT Semut Merah, dan lain sebagainya Kalau admin ingin membuat PT Pekicot suka mundur Nah di luar negeri sono banyak pula perusahaan yang memakai nama hewan sebagai nama perusahaannya dan nama produknya Dan bahkan ketika kita mencari informasi tentang suatu hewan yang namanya sudah dipakai oleh perusahaan besar Maka informasi yang pertama nongol di mesin pencari adalah informasi tentang bisnisnya dulu Dan mengesampingkan informasi tentang hewannya Ini yang namanya The Power of Business Siapa saja hewan yang namanya dipakai oleh perusahaan besar Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Pinatang Liar Jika kita mengetikan kata Puma di mesin pencari Google Maka informasi yang keluar adalah Puma yang mengarah pada perusahaan bisnis asal Jerman Dan produk olahraganya yang beragam Bukan hanya di mesin pencari Google Bisa dicoba di mesin pencari lain Seperti Bing, DuckDuckGo, Yahoo, atau yang lain Jadi mesin pencari itu bukan cuma Google aja ya Masih banyak yang lain Hampir semua mesin pencari menyediakan informasi tentang perusahaan bisnis asal Jerman itu Jadi jika kita ingin mencari informasi tentang hewan Puma Maka setidaknya kita harus mengetikan Puma Animal Atau hewan Puma Atau Gougar Atau Mountain Lion Agar hasilnya mengarah pada Puma Si kucing besar asal Amerika Utara Perusahaan Puma sendiri Merupakan perusahaan Yang memproduksi sepatu Dan perlengkapan olahraga Perusahaan ini didirikan oleh Rudolf Dassler Saudara dari Adolf Dassler Yang merupakan pendiri Adidas Jika Adidas adalah singkatan dari nama Adidas Yang merupakan nama lain dari Adolf Dassler Sebenarnya Rudolf Dassler sebelumnya memakai nama Ruda Yang merupakan singkatan dari namanya Tapi kemudian diganti jadi Puma Nama Puma sepertinya sudah melekat kepada perusahaan asal Jerman Daripada hewan aslinya Jika kita mengetikkan kata Lion Di mesin pencari Maka informasi yang disediakan Mengarah pada Lion Air Perusahaan penerbangan di Indonesia Tapi gak tau juga Kalau misalnya kita mencari Memakai mesin pencari versi luar negeri Kayaknya bisa menampilkan info Tentang singa PT Lion Mentari Airlines Adalah perusahaan penerbangan Indonesia Didirikan pada 19 Oktober tahun 1999 Perusahaan ini dikatakan sebagai Maskapis swasta terbesar di Indonesia Penggunaan kata Lion Seakan sudah melekat pada perusahaan penerbangan ini Makanya informasinya langsung muncul di halaman awal Kalau kita mau mencari informasi tentang singa Sebaiknya mengetikkan kata singa Atau Lion Animal Atau Pantera Leo Sebenarnya Fox adalah nama lain dari Rubah Hewan dari keluarga Ganidae Tapi jika kita mengetikan kata Fox Maka yang keluar adalah informasi Tentang Fox Broadcasting Company Sebuah perusahaan media asal Amerika Penggunaan nama Fox Sebagai nama perusahaan Membuatnya mudah dikenali Karena Rubah sendiri adalah hewan yang lumayan dikenal Bahkan kita yang ada di Indonesia saja Mengenal hewan bernama Rubah Yang notabenya tidak ada di alam Indonesia Logo Rubah juga dipakai oleh perusahaan ini Membuat image dari Rubah Seakan melekat kepada perusahaannya Pemilihan hewan yang tepat Nama Jaguar juga digunakan oleh perusahaan besar Jaguar Cars Sebuah perusahaan otomotif asal Britania Raya Yang memproduksi mobil mewah Sebelumnya perusahaan ini bernama Swallow Shade Cars Company Didirikan pada tahun 1922 Tapi setelah perang dunia kedua Namanya diganti menjadi Jaguar Alasannya singkatan SS dari Swallow Shade Car Mengandung konotasi yang kurang baik Karena berhubungan dengan pasukan militer dari Jerman Dimana pada masa itu Jerman jadi negara yang lumayan dipenci Tahulah ya sejarahnya Jerman pada perang dunia kedua Jika kita mengetikan kata Jaguar pada mesin pencari Informasi yang keluar juga tentang produk dan profil Dari perusahaan otomotif itu Penggunaan nama Jaguar sepertinya memang tepat Karena Jaguar sendiri adalah kucing besar yang eksotis Dan mobil yang diproduksi oleh perusahaan Juga bukan mobil sembarangan Karena sejak dulu Mobil Jaguar dikenal sebagai mobil berkualitas yang eksotis Lumba-lumba dalam bahasa Inggris disebut sebagai Dolphin Lumba-lumba bukan jenis ikan Mereka dalam mamalia laut Masih saudara paus Kali aja ada yang belum tau, ya kan? Dolphin mengarah pada emulator game Goob YII dan Triforce Admin gak terlalu paham Tapi yang jelas Dolphin mengarah pada program komputer Dan berhubungan dengan game Dolphin bisa dijalankan pada sistem operasi Windows Linux, MacOS, dan bahkan Android Dolphin adalah piranti lunak Tapi kata Dolphin juga dipakai oleh beberapa perusahaan besar Jadi kalau mau mencari informasi tentang lumba-lumba Di mesin pencari berbahasa Inggris Maka tambahin animal biar langsung nyambung Atau bisa juga mengetikkan nama ilmiahnya Merpati dikenal sebagai burung yang cantik Bersahabat, lembut, cinak, dan berbagai karakter positif lainnya Sehingga tak heran jika namanya digunakan oleh beberapa perusahaan besar Di Indonesia, merpati dipakai oleh perusahaan penerbangan Dan beberapa perusahaan lainnya Sementara dalam bahasa Inggris Draft dan Pigeon juga dipakai oleh beberapa perusahaan Khususnya perusahaan yang memproduksi kebutuhan bayi dan perlengkapan mandi Kayaknya penggunaan nama burung yang satu ini Emang sesuai ya Karena menggambarkan sesuatu yang familiar dan ramah Coba kalau admin membuat perusahaan sabun Tapi namanya pakai burung pemakan bangkai Yang mau beli pasti langsung ilfil Ya kali mau mandi pakai sabun Merknya burung pemakan bangkai Entah Tiger atau Harimau Dibakai juga oleh beberapa perusahaan besar Nama besar Harimau dan perangai mereka yang emang udah sangar Membuat banyak perusahaan menggunakannya Untuk nama perusahaan dan produknya Kucing Belang berukuran besar ini memang sudah terkenal Jadi banyak orang yang memakai namanya Tapi sepertinya ketenaran si Belang tetap juara Meski namanya dipakai oleh banyak perusahaan Jika kita menuliskan Tiger atau Harimau Maka informasi yang keluar mengarah pada si Belang Kecuali jika kita menambahkan kata perusahaan atau company Maka informasi tentang perusahaan yang akan muncul Bisa dibilang Harimau jadi hewan yang lebih populer dari namanya sendiri Sehingga mereka tetap diutamakan oleh mesin pencari Ketimbang bisnis yang memakai nama Harimau atau Tiger Sama seperti Dolphin Python tidak selalu mengarah pada ular terpanjang yang tidak berbisa Python adalah bahasa pemprograman komputer Lagi-lagi admin gak terlalu paham Jadi gak bisa menjelaskannya secara detail Jika kamu adalah programmer Pasti kata Python bukan sesuatu yang asing Sama seperti C++ Java, Visual Basic, PHP, dan lain sebagainya Begitu pula dengan Anaconda Yang menjadi turunan dari Python Masih tentang bahasa pemprograman komputer Yang bagi admin adalah bahasa yang ribet dan tentunya sulit Bayangin aja Mau nulis hello world Mesti nambahin kode-kode lain Belum lagi Kalau mau ngebelin tulisan Perjabangan if else dan lain sebagainya Admin gak paham ah Intinya nama Python dan Anaconda Dipakai untuk sesuatu yang berhubungan dengan komputer Dah gitu aja Tapi kalau ada yang paham Boleh nambahin di kolom komentar kok Siapa tahu bisa nambah pengetahuan untuk kita semua Itulah sebagian kecil nama hewan Yang dipakai oleh perusahaan, produk, dan bahasa pemprograman Hewan-hewan yang dipilih namanya Biasanya merupakan hewan yang unik Keren, terkenal, dan mewakili semangat Dari produk dan perusahaan itu Jadi, kayaknya kalau admin mau bikin PT Dan namanya pekicot suka mundur Sepertinya jadi blunder Karena pemilihan nama yang salah Tapi gak apa-apa sih Lagian admin juga belum mau bikin PT Masih sibuk memproduksi konten Yang semoga bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf jika masih banyak kesalahan